Polisi telah mengetahui motif pembacokan terhadap juru parkir di Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang dilakukan oleh teman Jukir itu sendiri. Pelakunya adalah Angga Tundra Permana, 36, warga Desa Cikiruh RW 0102, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Angga ditangkap lantaran menebas Beben, seorang juru parkir asal Dusun Sukajadi, Desa Cibiusi, Jatinangor. Dengan senjata tajam, bacokan itu membuat Beben terluka parah. Beben sempat tak sadarkan diri. Kini Beben masih dalam perawatan medis di RS Al-Islam, Bandung. Kapolsek Jatinangor, AKP Dadang Sudiantoro, pembacokan itu dilakukan lantaran dendam. Antara pelaku dan korbannya, pernah terjadi perselisihan pada 3 tahun lalu. Pada Senin, 19 Juni 2023, petang, keduanya bertemu dalam pengaruh minuman keras. Motifnya berawal dari permasalahan 3 tahun lalu antara korban dan pelaku, saat bertemu di TKP, dalam pengaruh minuman keras, pelaku meminta maaf, permintaan maaf atas permasalahan itu ternyata malah menyinggung korban. Korban merasa tidak nyaman dengan kata-kata itu, akhirnya mengajak ke pinggir jalan. Korban memukul pelaku, kata Kapolsek. Tak terima dipukul, pelaku yang telah membawa senjata tajam sebelum bertemu dengan korban langsung melayangkan sejumlah sabetan. Korban pun terkapar. Jadi untuk korban logis ya, pertama, kita pada hari sini sekitar jam 18.30 menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang terletak di dekat pos pondok LNR. Kemudian, dengan informasi tersebut kemudian, anggota mendekati TKP dan benar di sana ada seorang laki-laki. Kemudian, kami melakukan penolongan pertama yaitu dengan membawa korban ke rumah sakit AFC. Namun, karena luka cukup serius, maka korban dibawa ke rumah sakit AFC. Pak, ini korban sempat tidak sadarkan diri, Pak. Ini kondisi terakhir seperti apa, Pak? Untuk kondisi terakhir, kejualan kami yang anggota juga, kami sudah melihat kondisi korban saat ini. Korban sudah sadarkan diri dan masih dalam perawatan dokter di rumah sakit AFC. Ini kalau motifnya apa, sudah terungkap, Pak? Kalau motif sebenarnya dari hasil pemeriksaan korban ataupun juga pelaku, ini berawa dari permasalahan 3 tahun yang lalu antara korban dengan pelaku. Dan pada saat bertemu di TKP yang sempat baksa itu minum bioman keras, si pelaku ini meminta maaf. Ya, kepada korban dengan kejadian 3 tahun yang lalu tersebut. Namun, korban merasa tidak nyaman juga dengan apa, kata-kata yang disampaikan oleh si ketiga pelaku, akhirnya mengajak ke pinggir, ya. Dan kemudian dilakukanlah pengukulan terhadap pelaku. Dan pelaku melakukan perlawanan, ya, sehingga baris itu karena pada saat sudah membawa sejarah tajam, Pak, sejarah yang digunakan untuk melukai korban. Jadi, saat kejadian pelaku dengan korban ini dalam komisi mabuk, ya? Ya, betul. Pak, untuk mengantisipasi hal seru kota ini, untuk mengantisipasi dari komisi yang digunakan, Pak? Ya, kami tentu akan melakukan patroli, ya. Patroli yang juga mengimbatan isir tempat-tempat menjual minuman oleh para pelaku tersebut. Jadi, ini pelaku masih ditanis ini, Pak? Pelaku sudah kami tangkap. Jadi, pada saat kejadian, setelah kejadian, kita membawa rumah sakit, langsung kami melakukan penyelidikan terhadap yang tertuga pelaku. Dan, Alhamdulillah, satu jam kemudian, pelaku dapat kita berhubungan dan harus lupa amat di posisi pertinan. Saat ini masih di Napolsi, Pak? Apabila di Polis, Pak? Untuk saat ini, tersangat sudah kami titipkan di Polis Buda. Tadi kan motifnya dendamnya dendamnya terlupa apa saat menjadi korban? Ini masih kita dalam, ya? Karena yang terungkap dari si pelaku ini dan kekerangan pelaku bahwa yang bersangkutan tiga tahun yang lalu dan pemasan dan minta maaf. Itu aja yang baru kami proleh dan kami masih mendalami juga dari keterangan pelakor karena dari korban. Karena sampai saat di korban belum bisa secara terus-menurut dimitirkan keterangan. Jadi secara masih secara bertahan. Jadi perkelanjian ya, Pak? Ini, Pak, ya? Dari perkembangan dari pandangan CCTV emang pelaku sendiri apa ada pelaku lain? Ya, dari CCTV kami juga sudah mengumpulkan, ya? mencari CCTV dan dari hasil apa, analisa keberuntian bahwa pelaku ini hanya satu orang dan yang dua orang itu rekannya atau tiga orang hanya melerai. Terlihat jelas di dalam situ. Begitu juga adalah keterangan si korban ataupun pelaku bawah yang malu bagiannya sendiri. selamat siang selamat beraktifitas Ketika Adriana melaporkan dari Ketika Nangor Ketika TNI Semua Jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati